Jadi gini Bang Zuma, ada dua pasien kita, ini Bang Zuma, vaksinnya akut sekali. Sekali. Kayaknya perlu diperbaikin ini Bang Zuma, otaknya. Kayaknya terpelintir geser ke kiri gitu, jatuh ke bawah apa gimana? Nggak tahu juga saya. Baik, boleh ya sikit ya teman-teman. Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah menceritakan keadaan umat terdahulu. Al-Quran mengatakan yang mereka sembah selain daripada Allah, itu hanyalah setan yang durhaka atau setan yang dikutuk. Nah muncul pertanyaan kemudian, siapa yang dikutuk di atas tiang yang disembah oleh Kristen? Karena kalau Al-Quran mengatakan itu adalah setan, dan setan itu terdiri dari dua kelompok. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah kelihatannya yang digantung di atas pohon ini adalah setan dari golongan manusia. Nah mungkin kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman Kristen yang hadir di sini, untuk kita minta penjelasan, siapakah sosok yang mati terkutuk di atas pohon, yang kemudian mereka sembah ini. Karena Al-Quran mengatakan, Yang mereka sembah itu hanyalah setan yang terkutuk. Apakah ada ketersinggungan kemudian antara Al-Quranul Karim dengan orang Kristen yang menyembah sosok yang terkutuk tersebut? Nah yang pertama yang ingin kutanyakan adalah, siapa mahluk atau sosok yang terkutuk ini? Mungkin ada teman Kristen yang bisa menjelaskan dulu. Enggak usah terlalu kefirman-firman, karena Kristen tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Silakan, mungkin ada Kristen yang mau menjelaskan. Silakan. Oke brother, terima kasih sekali Anda hadir di komen ini. Saya bersyukur dan bertemu lagi kepada Bro Zuma. Oke, sesuai narasi dari Zuma yang memulai tadi tentang Iblis ya. Nanti saya jawab pertanyaanmu terakhir ya, tentang siapa yang terkutuk itu ya. Oke, saya menangkapi dulu awal narasi Anda yang mengatakan yang terkutuk itu adalah Iblis. Itu adalah framing Anda. Nah, jadi itu adalah tidak ada dasar Anda mengatakan. Tetapi kalau saya menjelaskan kepada Anda siapa itu Iblis di dalam Alkitab kami adalah Iblis itu adalah sesuatu yang haus akan penyembahan. Nah, dan Iblis itu adalah tempatnya di goa-goa yang dimana dia dibuang di goa-goa berdasarkan kitab Petrus. Nah, itu adalah tempat Iblis. Nah, jadi Iblis itu bukanlah Yesus yang terkutuk. Nah, itu ya saya menjawab narasi Anda yang awalnya tadi. Nah, masuk kepada pertanyaan Bro Zuma sekarang. Bro Zuma menanyakan siapa yang terkutuk? Nah, jadi kalau Bro Zuma mengaku sudah belajar Alkitab, mestinya paham tentang siapa orang terkutuk itu di atas kayu salib. Namun Anda tidak memahami dan tidak membaca secara keseluruhan, maka Anda tidak mendapat pengertian siapa. Nah, sekarang saya menjawab. Berdasarkan kitab suci kami, siapakah orang yang terkutuk? Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Kutukan itu merupakan adalah dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang harusnya kutuk itu ditanggung oleh manusia, dan kutukan itu adalah maut, ya, harusnya. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk menanggung kutukan itu, supaya apa? Supaya umat ciptaannya yang dikasihinya diselamatkan berdasarkan Yohanes 3, 16. Karena begitu besar kasih alatkan dunia, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu, bro. Jawaban dari saya. Silahkan. Jadi, Anda mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus? Yes. Bagus. Jadi, teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan dari saudara kita Kristen, ternyata yang terkutuk di atas piang salib ini adalah sembahan mereka yang bernama Yesus. Oke, ini adalah satu kemajuan dari teman-teman Kristen. Nah, ketika dikatakan bahwa wasanya yang terkutuk itu adalah Yesus, artinya Anda memproklamirkan bahwa sembahan Anda itu adalah sosok terkutuk, betul? Iya. Oke, berarti sembahan Anda itu adalah sosok yang terkutuk ya. Oke, Anda, oke, bentar dulu. Kata terkutuk seperti apa pun mana? Bentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, ya. Sebelum masuk jauh, oke. Sebelum masuk jauh, kita pelan-pelan dulu. Iya. Saya mau pengen tahu, seperti apa pengertian Anda tentang terkutuk ini seperti apa? Terkutuk itu seibarat iblis. Contoh di dalam kejadian tiga. Sabar, bang, sabar. Katanya pelan-pelan, ya kan ya? Oke, oke, oke. Oke, kejadian tiga, nomor empat belas. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada si iblis. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Jadi level Tuhan Anda itu adalah level iblis yang terkutuk. Oke. Sabar dulu, sabar dulu. Karena iblis itu adalah golongan makhluk yang dikutuki oleh Tuhan. Dan ternyata Anda pun menyembah makhluk yang Anda akui sendiri adalah makhluk yang terkutuk. Ini satu kemajuan. Berarti apa yang diterangkan kitab suci saya? Ini adalah satu kemajuan dan ini adalah kemenangan iman Islam. Karena apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan apa yang disembunyikan oleh gereja, bahwa jemaat-jemaat itu dibimbing untuk menyembah sosok atau makhluk yang terkutuk hari ini kita bisa buktikan. Jadi berhenti mengatakan kami umat Islam itu menghujat menista. Karena ternyata memang orang-orang Kristen ini menyembah makhluk terkutuk. Dan yang terkutuk itu dari asal mulanya kejadian tiga nomor empat belas itu adalah iblis. Dan demikian. Silahkan. Oke, brother. Oke. Saya rasa narasi Anda itu belum sepenuhnya. Kenapa saya mengatakan? Mengambil iblis itu dikutuk berdasarkan kejadian tiga di sana. Tetapi Anda melupakan di mana Adam dan Hawa juga dikutuk di sana. Nah, kutuk artinya adalah sebuah hukuman yang diterima oleh manusia maupun iblis. Nah, itulah yang dimaksud hukum kutub, bro. Nah, jadi kutub yang di mana ditanggung oleh Yesus itu adalah kutub yang di mana di dalam kejadian dosa. Yang di mana upah dosa adalah maut. Yang harusnya manusia itu mati karena dosanya. Tetapi Yesus mengambil ahli berdasarkan Galatia 3, 13. Saya membacakan. Membacakan, Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab ada tertulis, terkutublah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, saudara, kutub itu adalah hukuman dosa yang harusnya ditanggung oleh kita manusia. Tetapi Yesus mengambil ahli karena dia adalah kasih, karena dia mengasihi ciptaannya. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Makanya, dia mengasihi dan dia menyebut kami adalah biji matanya. Kami adalah orang yang dikasihinya, anak-anaknya, dan kami memanggil dia Bapak. Ya Aba, Bapak. Nah, itu kan. Nah, begitu dekatnya kami dengan Tuhan kami. Begitu, saudara. Jadi, dalam hal ini, saya memahami Anda tidak mengerti apa arti kutub. Oke, silakan. Ya. Apapun itu, tak ada, tak ada frasa yang bisa didudukkan kepada kata kutub ini dengan nuansa positif. Yang namanya kutub itu pasti identik dengan keburukan, kejelekan, dan laknat. Kita lihat di dalam ulangan 27. Kata kutub itu hanya tertuju kepada orang-orang pelaku dosa. Benar kata saudara, Yesus itu yang Anda sembuh itu adalah pelaku dosa yang sangat besar. Sehingga dia harus terkutub di atas tiang salib. Itu tuduhan gereja, itu tuduhan Kristen. Kristen menuduh Yesus ini adalah pelaku dosa. Kristen menuduh Yesus ini makhluk terkutub. Kalau makhluk terkutub itu jelas tempatnya adalah di neraka. Di dalam ulangan 27, terkutublah orang yang menggeser tanah, batas tanah. Terkutublah orang yang membuat patung pahatan. Terkutublah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutublah orang yang tidur dengan istri bapaknya. Terkutublah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. Terkutublah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutublah orang yang menerima suap. Terkutublah orang yang tidak memperhatikan perkataan hukum Taurat. Terkutub. Orang yang tidak memperhatikan, yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi kutukan-kutukan itu senantiasa selalu identik dengan pelaku maksiat. Berarti Yesus yang Anda sembah Anda tuduh bahwa dia adalah pelaku maksiat. Karena dia orang yang terkutub. Pertama Anda sudah mengangkui bahwa sembahan Anda adalah sosok yang terkutub. Yang kedua yang Anda harus bertanggung jawabkan, tuduhan Anda kepada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah makhluk terkutub. Sehingga dia harus menanggung dosanya. Sehingga orang-orang akan berkata dan mencibir semakin jauh agama Kristen itu. Jauh dari ajaran para nabi. Ternyata sembahan orang Kristen itu adalah sosok terkutub. Sedangkan yang dikutub ini adalah pelaku dosa. Dan tadi saya sudah menunjukkan kejadian 3 nomor 14. Yang dikutub itu adalah iblis. Berarti betul lah. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohannes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu diantaramu adalah iblis. Iblis yang terkutub. Berarti kalau Anda menuduh Yesus yang disalib di atas pohon. Berarti Anda sama dengan menuduh Yesus sama dengan iblis. Karena yang terkutub hanya iblis. Yang terkutub hanya orang yang kerasukan iblis. Jadi saya rasa tidak perlu berpanjang lebar kita. Kesimpulannya Kristen adalah penyembah iblis yang terkutub di atas tiang salib. Selesai. Oke, brother. Ternyata pemahaman Anda tentang kata keterkutub itu belum sampai, belum maksimal, brother. Ternyata kukira saudara Bang Zuma ini memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang teologi. Tetapi ternyata perlu Anda belajar lagi ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Anda memframing bahwa ketika iblis dikutub, maka kutub itu adalah iblis. Nah, Anda menyamakan kutub itu adalah iblis. Nah, itu adalah dua kata, brother. Dua kata yang terpisah, brother. Nah, perlu saya ajari Anda tentang kata ini, brother ya. Memisahkan kata ya. Kutub, ya, itu adalah hukuman yang diberikan kepada iblis. Itu ya, brother ya. Dengar. Jadi, itu adalah hukuman. Bukan berarti kutub kan itu adalah iblis. Bukan. Begitu, bukan begitu, brother. Itu framing namanya itu. Jadi, Anda salah dalam hal ini. Nah, jadi, yang dimaksud, Anda kita harus pisahkan. Jadi, yang dimaksud di sini adalah Yesus menagung kutub itu. Kutub, kutub yang dimana diterima oleh siapa? Oleh Adam dan Hawa. Ya. Kutub itu, hukum itu adalah dosa, brother. Dosa itu. Dosa itu berdasarkan Yesaya 64, ayat 6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya, najis. Kita ini najis di atas Tuhan. Dan segala kesalahan, kami seperti kain kotor. Nah, itu, brother. Kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Artinya apa, brother? Kami ini seperti kain kotor di atas Tuhan. Walaupun kami berbuat baik. Tetapi tidak ada satupun kesalahan di mata Tuhan. Artinya apa, brother? Tuhan tidak bisa disogok oleh kebaikan. Tuhan tidak bisa disogok oleh apapun. Hanya itu, karena Tuhan independen. Jadi, artinya, brother. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Makanya di dalam iman Kristen. Hadiah yang terbesar yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah keselamatan. Anugerah itu sudah diberikan. Ya. Jadi, janganlah kita menggunakan dengan salah. Kita tetap melakukan dan mengerjakan keselamatan itu di dalam Kristus. Dengan takut akan Tuhan, brother. Nah, jadi begitu, brother. Jadi, tolong belajar lagi lah ya. Tentang teologi-teologi. Supaya jangan muncul framing-framing yang begitu lihat, brother. Itu saja. Silakan. Oke. Baik. Saya belajar ya. Saya belajar. Setelah saya belajar, saya menemukan kesimpulan. Kutuk dalam bahasa Yunani itu adalah Katara. Dalam bahasa Ibrani disebut Arar. Itu kutuk. Kutuk itu Katara. Kutuk itu adalah Arar. Lalu kemudian Anda mengatakan kutuk itu adalah dosa. Kutuk itu adalah najis. Kutuk itu adalah kotor. Ya. Kan di awal saya sudah katakan itu. Tak ada satu kata yang bisa kemudian disinonimkan. Dengan kata kutuk ini. Kutuk itu identik dengan kejahatan, keburukan, iblis. Kutuk itu iblis. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kotor. Dengan jalan menjadi najis. Dengan jalan menjadi dosa. Dengan jalan menjadi iblis. Saya akan menarasikan. Al-Quran. Wa iya da'una illa syaitana marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain adalah setan yang terkutuk. Itu kata kitab suci saya. Dan Anda mengatakan iya. Yesus yang terkutuk. Sembahan Anda itu terkutuk. Terkutuk. Berasal dari kata kutuk-kutuk. Dalam bahasa Ibrani, orar. Dalam bahasa Yunani, katarah. Yang sama-sama cakupan muatannya adalah dosa, najis, kotor, iblis. Itu. Nah, Yesus menjadi iblis. Di atas tiang salib. Dengan jalan menjadi iblis. Lagi-lagi di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 27 nomor 26. Terkutulah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Yesus kemudian membatalkan semua hukum Taurat dengan dia mati di atas tiang salib. Maka Yesus sama dengan mahluk terkutuk. Berarti yang kamu sembah adalah manusia terkutuk. Itu poinnya. Lalu Anda mau pembilaan apa lagi? Sembahan Anda yang Anda sembah adalah mahluk terkutuk? Mahluk kotor? Mahluk najis? Mahluk dosa? Iblis? Lalu keselamatan apa dengan menyembah iblis? Keselamatan apa? Penyembah-penyembah iblis mau selamat. Bagaimana ceritanya? Nyembah iblis kok selamat. Ayo. Wa iya de'una ila syaitanam marida. Tidak percuma kitab suci saya menerangkan kepada orang-orang yang berakal. Ini biblah Anda yang mengatakan. Kristus Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi iblis. Masih kurang? Oke, oke. Udah. Oke. Tolong. Gini, gini, gini. Tolong Anda terangkan ke teman-teman saya, anak-anak saya yang ada di sini. Kutuk itu punya nilai positif. Ingat. Kutuk itu identi dengan iblis. Sekarang Anda terangkan ke kami. Tolong bodoh-bodohi kami, biar kami bodoh juga. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke kami, kutuk itu adalah kebaikan. Kutuk itu adalah malaikat. Kutuk itu adalah anugerah. Kutuk itu adalah keselamatan. Tolong tunjukkan kepada kami, biar kami ikut bodoh kayak Anda. Silahkan. Kami tunggu. Oke, ya. Oke, oke. Oke, saudara. Saya sudah menjelaskan, kutuk itu adalah hukuman, brother. Saya tidak mengatakan bahwa hukuman itu adalah baik atau dikatakan perbuatan baik. Tidak. Namanya hukuman, ya. Dosa itu adalah kotor. Saya sudah beri ayatnya Yesaya 64, ayat 6 di sana. Seperti kain kotor. Najis. Itu di sana dia menjelaskan. Siapa yang bilang hukuman, terkutukan itu adalah suci dan baik dan segala macam. Saya tidak mengatakan begitu. Cuma itu adalah framing Anda. Nah, jadi di sini Anda tetap saja bersikeras mempertahankan argumen Anda saja itu yang tidak memahami kata kutuk dan iblis. Ya, jadi Anda harus belajar bahasa Indonesia, brother. Iblis itu adalah nama oknum, brother. Ya, itu adalah nama oknum. Contoh, Bang Zuma. Zuma itu adalah nama. Bukan berarti ketika Anda dikutuk. Contoh, Anda melakukan kesalahan. Saya hukum Anda. Bukan berarti hukum itu saya tambahkan ke diri Anda. Hukum Zuma. Tidak. Tetapi hukum itu adalah sesuatu hal yang dijalankan. Ya. Sesuatu hal yang dijalankan. Jadi, itu dua hal yang bisa dipisahkan, brother. Ya. Jadi, Anda tidak... Saya melihat di sini, Anda tidak memahami kutuk dan iblis. Iblis itu adalah oknum. Sedangkan hukum itu, kutuk itu adalah hukuman yang harus dijalankan oleh oknum tertentu. Nah, hukum ini ditagung oleh Tuhan. Yang harusnya ditagung oleh manusia, diambil alih oleh Tuhan. Karena, kenapa? Sebaik apapun manusia di dunia ini tidak mampu sesuci di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa disobok. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Karena Tuhan independen. Tuh. Jadi, dalam memahami kutuk itu, saya sarankan kepada Anda pahami lagi. Belajar lagi ya, brother ya. Memahami dua kata itu. Ya. Jangan dibarengin. Oh, kutuk itu adalah iblis. Yesus iblis. Eh, itu. Cara belajarnya, Anda belajar di mana itu? Nah, itu belajar lagi ya, Bang Zuma ya. Gini, Yesus Anda akui terkutuk? Hah? Anda akui Yesus itu makhluk terkutuk? Berdasarkan kelatih 13 ya, betul? Berarti Yesus adalah kutuk, kan? Yesus menanggung kutuk itu? Iya, iya. Di mana sih ini? Dengan jalan menjadi, dengan jalan menjadi, kutuk. Kutuk, sudah selesai. Berarti yang Anda sembah adalah, berarti yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk, betul? Nah, makanya, brother, belajar lagi. Berlatihah, berlatihah. Salah nggak Al-Quran mengatakan bahwa yang kamu sembah itu adalah iblis yang terkutuk? Salah nggak? Oke, gini, brother. Mbak saya baca lagi ya. Kalau tiap-tiap, gini, brother. Kalau tiap-tiap ayat 13, pahami kata-katanya, brother. Ya, oke ya. Kristus telah menebus. Kristus telah menebus kita dari kutub. Kutub itu adalah dari manusia. Iya, Yesus mengambil alih kutub dengan jalan menjadi? Yesus mengambil kutub dengan mengambil jalan dengan kutub. Berarti yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Loh, kan dia kan yang menanggung dosaku. Iya, iya. Saya tahu. Bagaimana sih? Berarti Yesus itu adalah makhluk terkutuk? Ya, dia makhluk terkutuk betul. Bagus. Jadi, teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan agama Kristen menjual kasih. Kenapa? Sembahan mereka makhluk terkutuk. Apa akibatnya ketika manusia menyembah makhluk terkutuk? Makhluk terkutuk. Anda tidak memahami apa itu kutub kan, brother. Pahami dulu kata kutub itu apa? Dan pahami itu, pun itu siapa? Nih, orang cerdas nih, orang cerdas. Sekarang hidup serba digital. Orang di mana-mana sudah internet. Orang di mana-mana sekarang sudah cerdas, sudah pintar. Sudah tidak lagi samannya orang itu tidak sikat gigi. Sekarang sudah canggih. Bahkan bisa gigi Anda itu dikirim ke rumah sakit untuk disikan. Setelah itu pulang kembali ke rumah. Tapi gigi palsu. Tapi masih ada orang yang rela-relanya menyembah makhluk terkutuk. Ini cupu. Brother. Brother. Harusnya kalau orang ya semakin canggih, semakin pintar. Semakin tahu. Berarti dia semakin pintar. Tetapi saya aneh kepada Zuma ini. Kok semakin ada alat yang menurut manusia untuk semakin maju. Tetapi akal Anda semakin mundur. Kalau menyembah makhluk terkutuk itu maju atau mundur? Anda harus memisahkan kutuk dan Yesus. Itu brother. Saya saranku kepada Anda. Yesus digantung dengan jalan menjadi apa? Ya mengambil jalan dengan kutu. Ya. Menjadi kutu kan? Yesus menjadi kutu kan? Ya. Berarti Yesus itu kutu kan? Saya tanya sama kamu. Oke. Oke. Saya tanya sama Anda. Yesus dikutu. Oke. Bentar. Yesus dikutu itu karena apa? Coba. Jawab. Tidak ada yang kutu Yesus. Yang kutu Yesus itu kalian. Di mana? Di mana? Siapa yang mengutuk Yesus? Kutanya dulu. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke. Di dalam pelatih 13. Kristus telah menebus kita dari kutu. Siapa yang mengutuknya? Berasal dari bersambung. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bentar. Bentar. Enggak gue tanya dulu siapa yang mengutuk Yesus. Iya. Saya jelaskan nanti ada poinnya di sini. Enggak. Saya enggak mau dikirim. Oleh manusia manusia palsu. Saya tanya. Siapa yang mengutuk Yesus? Kutu. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu kutu itu berasal dari kutu. Lucu saudara saya. Kutu itu dari manusia. Karena dia dihukum. Oke. Oke. Yesus itu kutu. Tuduhanmu Yesus menjadi kutu karena manusia. Kenapa bisa? Betul. Yes. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa Yesus anak Maria itu kok tiba-tiba dia menjadi kutu karena dosamu. Kenapa bisa? Oke. Oke. Karena di dalam Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya-nya tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak dimasak. Anaknya itu anugrah. Anaknya itu anugrah. Anaknya itu anugrah. Anaknya itu anugrah. Anaknya itu anugrah atau kutub? Anugrah. Artinya bahwa kutub itu diambil dari manusia. Yang saya tanya. Siapa yang membuat Yesus menjadi kutub? Tuhan membuat Yesus sebagai anugrah. Anak yang dikasihi. Sekarang Anda membuat Yesus anak yang dikutuk. Pertanyaan saya. Siapa yang membuat Yesus menjadi anak yang dikutuk? Yesus terkutub karena dosa-dosa manusia. Itu yang mengatakan itu siapa? Yang saya tanya itu yang membuat Yesus menjadi kutub itu siapa? Siapa yang membuat anaknya Tuhan itu terkutuk? Sedangkan Tuhan mengatakan anakku yang kukasihi. Anakku yang kuberikan anugrah. Anakku yang kumuliakan. Dosa manusia. Dosa manusia? Iya. Yang membuat Yesus terkutub. Maksudnya dosa-dosa Anda. Yes. Dosa Anda misalnya nih mencuri ayam. Memperkosa orang. Itu yang tanggung Yesus. Yes. Berarti Yesus bakal ke neraka dong ya. Oke. Begini brother. Berarti Yesus akan menanggung dosa Anda kemana? Tunggu, tunggu, tunggu. Dosa yang Anda tanggungkan ke Yesus. Yesus akan menanggungnya kemana? Kemana? Brother. Coba baca Galatia 1. Eh, 1 Petrus. 1 Petrus. Oke ya. Dengar baik. Enggak, enggak. Yang saya tanya. 1 Petrus. Harusnya Anda masuk ke neraka, betul? Betar. Iya, betar. Harusnya Anda yang masuk ke neraka, betul? Tunggu, tunggu. Harusnya karena dosa-dosa Anda, Anda lah yang ke neraka, betul? Dengar dulu. Tunggu, saudaraku. Sungguh. Harusnya dosa-dosa Anda mengantarkan Anda ke neraka, betul? Betul dong. Betul dong. Karena dosa itu upahnya maut. Harusnya dosa-dosa Anda, Anda yang ke neraka. Menanggung itu, betul? Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Jawab-jawab. Aku jangan di-mute-mute lah. Jangan di-mute-mute. Iya, makanya kalau saya bicara, Bang. Anda diam. Anda bicara, saya diam. Oke? Dosa-dosa Anda, mencuri, memperkosa. Itu harusnya Anda yang membawanya ke neraka, betul? Betul. Betul. Tetapi ditanggungkan oleh Yesus. Yesus yang menanggung itu, betul? Iya. Iya, kutu. Betul. Berarti siapa yang ke neraka? Siapa yang ke neraka menanggung dosa Anda? Ya kan dia, Tuhan Yesus kan udah menanggung di atas kayu saya nih, bro. Udah selesai di atas. Udah selesai di atas. Sekali lagi, siapa yang menanggung dosa Anda ke neraka? Oke. Satu Petrus. Satu Petrus tiga ayat sembilan belas. Ya. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil ke neraka, bro. Yang di dalam penjara, bro. Siapa yang menanggung dosa Anda di neraka? Aku tanya dulu dong. Ya, Tuhan Yesus. Berarti Yesus ke neraka. Apa masalahnya? Betul. Tuhan Yesus tidak perlu ke neraka. Dia udah selesai. Dosa-dosa Anda dibawa. Dosa-dosa Anda. Dosa-dosa Anda. Menumpu di pundaknya itu harus dibawa ke mana? Baca. Eh, Zuma. Baca baik-baik kita cuci. Dia mengatakan Tuhan Yesus datang kayu salim. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dosa-dosa kalian itu sudah ada sama dia. Udah ditanggung sama Yesus. Ya, makanya dia terkutuk. Yesus terkutuk tidak? Terkutuk. Orang terkutuk itu. Orang terkutuk itu di mana perginya? Dia udah mengatakan. Dia udah menyelesaikan di atas kayu salim. Orang terkutuk itu ke mana perginya? Orang terkutuk itu ke mana perginya? Ke surga atau ke neraka? Oke. Saya menjawab. Di dalam 1 Petrus 3. Di mana kemana ke Tuhan Yesus? Selama 3 hari di dalam kuburan. Itu tak ada hubungannya. Kalau yang masuk ke kubur itu. Itu penggenapan. Saudara. Saudara. Kalau 1 Petrus 3 itu. Itu penggenapan. Yesaya 14 nomor 15. Ke alam. Ke alam kubur. Ke alam orang mati. Akan kuturunkan engkau. Siapa engkau itu? Lucifer. Iblis. Anda kok enggak terima dalir saya sih? Saya terima. Saya terima. Itu malah menguatkan. Coba saya becahkan ya. Saya becahkan ya. Menguatkan. Coba gini bong. Anda mengatakan Yesus ke alam kubur kan? Yes. Oke. Sekarang baca Yesaya. Lucifer itu ke mana perginya? Ketika Iblis ingin menyamai Tuhan. Ternyata Tuhan membanting Iblis itu masuk ke alam maut. Coba baca. Yesaya 14. Ayo. Belajar. Belajar. Itu tempatnya yang kokal. Itu tempat Iblis yang kokal. Nah ini. Pertanyaannya sekarang. Apa kata Tuhan? Dengar-dengar. Sebaliknya. Dengarkan. 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 Yesaya. Yesaya 14. Terhadap Iblis. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati. Engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di luang kubur. Engkau akan dilepaskan. Ini siapa ini? Lucifer. Lucifer itu apa? Iblis. Yang kau sembah di tiang salib itu. Apa tadi? Kau akuikan? Kau akuikan? Itu Iblis. Berarti. Apa yang saya katakan yang kau sembah itu makhluk terkutuk itu Iblis. Makanya Al-Quran mengatakan. Wa iya deuna inlah syaitanam maridah. Yang Kristen sembah itu tidak lain. Hanyalah Iblis yang terkutuk. Anda menguatkan. 1 Petrus 3. Dia turun ke alam maut. Melakukan penginjilan. Tidak. Itu menggenapi nubuatan Yesus. Di dalam Matthew 12.3840. Dan juga 4345. Nah itu. Pahami itu. Jumlah. Anda apa sih yang anda makan kau sampai segini pintarnya? Masya Allah. Jadi itu Dalil. Tapi kelihatan bodoh. Betul. Ini Dalil. Ini Dalil. Ini Dalil. Saya tidak menghujat. Saya tidak menista. Orang menyaksikan. Mulut Anda sendiri. Karena kodrat kemanusiaan Anda. Mengantar Anda mengaku yang dikutu itu adalah Yesus. Dan yang kutu itu ada Iblis. Dosa. Kemudian Najis. Kotor. Anda paparkan semua. Oke. Dan lagi-lagi Anda menampakkan. Dia turun ke alam maut. Betul. Yesaya 14. Nomor 15. Nomor 16. Ke dunia orang mati. Engkau akan diturunkan. Kemudian disebabkan karena kau ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi. Nah itu Iblis. Yesus mengatakan. Begini sampai dulu. Yesus mengatakan dalam Matius 12. Angkatan jahat ini. Minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Berarti tiga hari dia ke alam maut. Siapa dia Iblis. Berarti yang kau sembah di atas pohon itu. Itu Iblis. Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi. Dan kita membuktikan itu secara datang. Demikian. Takbir. Oke. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya mendengar narasi Anda. Dan saya mengamati. Saudara Zuma ini. Gak tahu gurunya siapa ini. Gak tahu Anda belajarnya sama siapa. Guru saya Yesus. Tidak bisa. Oke. Anda. Anda tidak bisa membedakan. Mana yang A. Mana yang B. Beginilah faktor ketika orang buta menuntun orang buta. Akhirnya masuklah ke dalam jurang brother. Dan akhirnya tidak bisa kembali ke atas. Nah. Makanya sebelum masuk ke jurang. Bacaklah baik-baik secara seseluruhan. Siapakah Iblis yang dibuang di dalam Yesaya itu adalah Iblis betulan. Itulah adalah tempatnya neraka yang kekal. Nah. Sedangkan Yesus. Di dalam. Satu Petrus. Tiga. Ayat delapan belas dan sembilan belas. Dia masuk ke dalam kubur. Untuk apa? Untuk. Apa? Memberitakan Injil kepada Roro yang dipenjara. Orang-orang kudus yang sebelumnya. Oh. Jadi. Makanya harus. Misalkan mana yang A dan mana yang B. Gitu bro. Bung. Kalau begitu. Ya. Orang yang melakukan dosa seumur hidupnya di dunia. Lalu kemudian dia masuk ke kubur. Lalu bertobat di sana setelah dilakukan penginjilan. Itu bisa masuk surga. Bro. Di dalam alam kubur lagi tidak ada pertobatan. Dan untuk apa dia penginjilan. Misalkan sudah selesai. Itu berlaku bagi orang-orang. Untuk apa dia penginjilan di dalam. Untuk apa dia penginjilan di kubur. Itu cuma akal-akalan gereja saja. Yang masuk ke kubur itu. Itu iblis. Yesaya 14. Lucifer sam bintang timur. Turun ke alam orang mati. Itu yang dikatakan itu. Makanya orang yang masuk ke dalam perut bumi. Kata Yesus di Matius 12. Itu adalah iblis. Sebagai tanda untuk angkatan jahat. Dan itu anda imani. Makanya di awal saya sudah mengatakan kepada saudara. Siapakah yang mati terkutu di atas pohon. Anda mengatakan Yesus. Sementara yang terkutu itu iblis. Tapi anda ngotot itu Yesus. Ayo. Oke. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Oke. Udah-udah. Kita sudah selesai di situ. Saya ulang lagi. Yang terkutuk di atas tiang salib. Itu Yesus atau iblis. Jawab. Bentar dulu. Saya mau tanya. Anda bisa membedakan huruf A dan huruf B. Enggak. Anda bisa membedakan. Yang terkutuk di atas pohon. Yesus atau iblis. Jawab. Huruf A sama huruf B itu sama penggak. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang lagi. Kita ulang lagi. Teman-teman. Diulang gak? Diulang gak? Diulang gak? Ulang sekali atau dua kali? Enggak apa pesertaan juga. Capek saya. Manusia plastik. Soalnya manusia plastik. Lobet baterainya. Lobet dia. Yang dikutuk. Yang digantung di atas tiang salib ini. Yesus atau iblis. Jawab. Anda harus bisa membedakan huruf A. Mana harus bebas. Anda kalau anda buta huruf. Sudah selesai. Sudah selesai. Silahkan teman-teman. Kalau ada pasien yang lebih kuat penyakitnya silahkan. Kamu tamat ya. Kamu tamat ya. Kamu sudah akui bahwa sembahanmu adalah mahluk terkutuk. Kamu sudah tamat. Selesai ya. Terima kasih banyak. Anda jujur untuk itu. Silahkan anda renungkan setiap untaihan kata yang anda ucapkan. Dan kemudian anda renungkan. Sebagai seorang Kristen. Siapa yang kamu sembah? Mulutmu sendiri yang mengatakan yang kamu sembah adalah mahluk terkutuk di atas pohon. Silahkan kalau anda ingin mengatakan penyembah-penyembah mahluk terkutuk itu masuk ke surga. Silahkan. La ikraha. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Silahkan. Dengan iman anda. Menyembah mahluk terkutuk bisa menyelamatkan. Silahkan. Tak ada larangan untuk itu. Wa kulil hakkumi rabbikum. Kebenaran sudah disampaikan. Barang siapa yang mau masuk surga silahkan. Mau masuk neraka juga silahkan. Itu kata Allah. Silahkan. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran. Orang yang tidak menggunakan akal tidak bisa sampai kepada kebenaran. Sedangkan Al-Quran 99% itu perintahnya, instruksinya adalah ilmu. 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 Makanya dikatakan ikra. 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 Apa makna daripada ikra? Berilmulah. 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 Berpengetahuanlah. 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 Itu perintah Quran. Ikra. 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 Dan saya membimbing anda untuk belajar, untuk membaca, untuk berpengetahuan. Tapi ternyata anda tidak bisa. Meskipun anda sudah menjebak diri anda sendiri. Minimal saya berterima kasih dong. Pekerjaan saya diringankan. Dengan anda mengatakan bahwa yang anda sembah adalah makhluk terkutuk. Pekerjaan Bang Suma untuk menyadarkan para pasien itu dimudahkan. Oke. Terima kasih. Saudara siapa namanya tadi? Ya dahu, 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 dahu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan anda bisa merenungkan betapa jauh anda jatuh ke dalam lembah kenistaan. Menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sedangkan pencipta alam semesta, subhanahu wa ta'ala, mahasuci, maha tinggi, mustahil makhluk, apalagi terkutuk. Demikian. Silakan teman-teman, kalau ada pasien baru, dinaikkan. Siap. Abadah. Selamat jalan Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Suma. Wah. Gimana Bang? Iya. Sudah lebih satu tahun saya ikuti perdebatan abangku ini. Wah. Semangat Bang, semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dari Sengkang ini. Oh. Masya Allah. Kain sutra. Kita, iya. Batas kebupatan ini. Boleh Sengkang, C. Iya. Barang Sengkang. Sengkang. Sengkang, C. Sengkang, C. Balai cambang. Balai cambang, C. Itu susahnya oteng-oteng. Oteng-oteng ini. Mungkin otaknya kebalik ya. Bang Suma. Oteng-oteng Bang Suma. Oteng-oteng ini. Begitulah orang Sengkang. Kelebihan. Halo. Ya, halo. Salah sabu. Ya, tadi aku udah dengar. Paparannya Mr. Juma. Yang tanggung ya. Tanggung. Saya bilang kenapa. Ceritakan tentang Yesus. Hanya di tengah. Tidak bicara tentang Yesus secara selesai. Jadi kalau bicara Yesus, Bro Juma. Kamu harus ceritakan secara progresif. Artinya menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah memang menyesatkan cerita Yesus. Tapi kalau sampai akhir. Pasti menyelamatkan. Nah, kalau Juma bilang tadi dia sebagai terkutuk. Betul. Tidak ada yang menyangkal itu. Karena Alkitab mencatat. Dia turunkan neraka. Betul. Dia tiga hari di alam maut. Tapi ingat yang dikatakan. Menurut tadi yang satu Petrus. Dia bukan memberitakan Injil di alam maut. Tapi memberitahukan. Kepada siapa? Orang-orang yang dahulu mati. Bahwa keselamatan itu sudah ada. Nih orangnya kira-kira gitu. Tetapi setelah itu. Bapak di sorga membangkitkan dia. Mengeluarkan dia dari sana. Tiga hari dia di sana. Lalu dihidupkan kembali. Dikasih tubuh yang baru. Lalu empat puluh hari kemudian. Dia naik ke sorga. Dan sebelum naik ke sorga. Dia berkata. Kepada ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah tidak ada yang lain untuk keselamatan. Selain Yesus digunapi. Itu kata siapa itu bang? Yesus mengatakannya. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Mati 28 ayat 18. Itu diucapkan setelah dia naik ke langit? Atau setelah dia... Sebelum naik pasti awan-awan. Dia berkata sebelum terhilang naik ke sorga. Dia berkata. Kepada ku telah diberikan. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingat bro. Oke. Baik. Boleh anda tunjukkan kuasa Yesus di bumi hari ini? Setelah dia terangkat ke langit. Kenapa Yerusalem tidak bisa menjadi Kristen? Satu lagi ketidaktahuan anda di dalam belajar tentang Bible. Tadi anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak melakukan penginjilan di alam kubur. Itu adalah apakah anda ini mau membantu setan? Kamu harus saya tidak tahu. Tolong jangan di-mutut saya. Enggak. Enggak harus belajar dulu. Kamu yang tidak tahu tentang Yesus. Kalau mau belajar itu. Kamu tahunya sampai setengah jalan saja. Kalau mau belajar itu. Kamu tahu tentang Yesus. Jujur kalau mau belajar ke Bang Suma. Jujur. Jangan gitu caranya. Enggak. Kamu sudah begitu tadi sama teman saya. Saya dengar dari tadi. Satu Petrus 4 nomor 6. Di situ dikatakan Yesus melakukan penginjilan kepada orang-orang yang mati. Anda mengatakan. Penginjilan di situ jangan kau harap kita akan tetang dirinya lagi. Enggak ada. Itu kan asumsi. Dia memberitahukan. Itu kan asumsi. Itu asumsi anda. Bukan asumsi. Itu asumsi. Karena di dalam kitab anda sendiri. Mengatakan Yesus melakukan penginjilan. Kenapa anda tambah-tambah? Intinya Yesus melakukan penginjilan di dunia orang mati. Udah selesai. Anda mau apa? Robe itu Bible. Kalau salah. Robe Bible-nya. Di situ diterangkan. Yesus melakukan penginjilan kepada orang-orang mati. Dalil kok dibantah. Gimana sih? Makanya kalau orang itu menyembah makhluk terkutuk. Pasti terkutuk juga. Pola pikirnya. Sama seperti saudara saya ini. Tapsirannya itu memang salah. Tapsirannya. Saya akui. Itu bukan penginjilan. Jujur dong. Angkui. Begitu dong. Iya memang itu salah. Jadi dia lebih tepatnya memberitahukan. Jadi bahwa penjanji tentang keselamatan itu. Ini loh. Ini saya. Kira-kira gitu itu bahasanya. Jadi bukan memberitahkan lalu ada keselamatan yang lain. Dan itu belum. Lalu apa? Apa yang dimaksud penginjilan? Sebentar nih. Apa yang dimaksud penginjilan itu apa? Nah ini bicara tentang bukan lagi sama mereka. Karena injil itu bagi pengikut Yesus loh. Bagi sebelum dia. Bukan injil. Dalam alam roh itu. Yesus pergi memberitahkan injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Penginjilan. Berarti apa tujuan penginjilan ini? Mengajak orang-orang ini lebih percaya kalau dia itu adalah apa? Mahluk terkutuk. Yang mati dikutuk di tiang pohon. Kan saya jelaskan ini. Itu bukan. Itu sebenarnya salah. Saya akui itu kesalahan. Terjemahan dari. Terjemahan ya. Itu bukan teks originalnya. Terjemahannya itu salah. Kita kaji originalnya boleh? Ini seolah-olah. Kita kaji originalnya bang? Gak ada. Jadi dia hanya memberitahukan. Memberitahukan sama penginjilan itu suatu hal yang berbeda. Halo, gimana ini? Gimana Anda harus menafihkan sebuah pemberitaan dalam kitab saudara sendiri? Yang menceritakan beliau melakukan penginjilan. Beritakan Yesus dulu. Jangan setengah. Kalau kau ceritakan setengah, betul. Saya akui kamu benar setengah. Tapi tidak ending sampai ceritanya akhir. Oke. Anda kan mendengarkan tadi. Itu pada hari yang ketiga dibangkitkan. Ingat itu. Itu tanda untuk siapa bang? Menurut Yesus bangkit hari ketiga itu tanda untuk siapa? Bukan tanda. Itu penggenapan. Hanya apa? Yesus mengatakan Yesus mengatakan. Sabar-sabar tahan 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 ketidaktauan Anda tahan-tahan. Jangan hanya bermodalkan, nyerocos dan kepercayaan saja. Saya hargai kepercayaan Anda. Kamu yang kepercayaan Anda kalau mau Anda lakukan di gereja saja. Kita uji di sini bang. Kita uji di sini. Kita uji. Yesus mengatakan di dalam Matthew 3.12 nomor 38. Angkatan jahat ini minta tanda. Angkatan tidak setia ini minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada mereka? Ayo. Bangkit pada hari ketiga, Bung. Itu tanda untuk angkatan jahat. Berlaku enggak tanda ini untuk angkatan baik? Angkatan benar? Berlaku enggak? Enggak, kamu salah. Bukan angkatan salah maksudnya. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gimana sih? Gimana mengenakan saya salah? Itu ucapan Yesus. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus tiga hari, tiga malam di perut ikan. Begitu. Juga manusia tiga hari, tiga malam di perut bumi. Berarti ada kebangkitan, betul? Ada kebangkitan. Itu tanda untuk siapa? Tanda bahwa kita itu apa yang disampaikan. Kok kita boleh? Kamu aja kawan, kamu aja, kamu aja. Enggak, enggak. Angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Bukan, bukan. Biarkan saya jelaskan dulu. Yunus itu tanda. Kisah Yunus itu tanda tentang penggenapan akan Yesus. Bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Kamu harus pahami benar itu loh. Kisah Yunusnya itu, itu yang tanda. Gimana ceritanya, Bung? Coba anda paca data selanjutnya, Bung. Baca data selanjutnya, Bung. Baca data selanjutnya. Baca, terus kebawa. Sampai nomor 45. Coba anda paca. Makanya belajar itu penting. Jangan cuma doktrin dogma. Supaya bisa pinta. Bagi kita baca loh. Ya silahkan kita baca. Itu angkatan siapa tuh? Untuk Yunus itu. Sampai Matthews 12, nomor 45 itu untuk siapa? Bukan Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ia memang tanda. Tapi yang kisah Yunus itu loh yang tanda. Bukan kebangkitan Yesus itu. Sekarang begini, Bung. Bagaimana mungkin ada tanda tiga hari, tiga malam di perut bumi? Tidak ada kebangkitan. Berarti dia mati terus dong. Aduh, kalau ini nggak tahu bahkan apa tadi ini. Sekarang kalau tiga hari, tiga malam. Dengar. Tiga hari, tiga malam di perut bumi. Setelahnya bangkit atau tidak? Ya bangkit lah. Bangkit. Itu angkatan, itu tanda untuk siapa? Bukan itu tanda jurusnya itu. Dengar dulu nih. Tanah-tanah kamu nih. Terus ngobrol, jadi nggak bisa, bisa kau dengan baik. Kalau hanya mengatakan tiga hari, tiga malam di perut bumi, ya sudah selesai. Untuk apa? Bukan itu. Untuk apa dikatakan itu? Maksudnya, angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini diberikan tanda untuk supaya mereka itu beriman percaya kepada kebangkitan. Itu untuk siapa? Untuk akatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan adalah angkatan jahat. Itu poinnya. Murid-murid Yesus percaya nggak kebangkitan? Mereka pada sebelum itu dilihat nggak percaya memang ketika Yesus belum bangkit. Nah memang satu orang begitu. Sekarang angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Kalau muli, gimana? Angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Siapa angkatan yang jahat? Ya, baca makanya. 43, 45. Nah makanya tanda orang jahat itu yang konteks di situ loh. Siapa yang di situ? Orang-orang parisi. Orang-orang parisi. Baca 43 dan 45 supaya dia cerdas. Ayo kita buka. Dimana ayatnya? Silahkan. Tanda Yunus ya? Ya. Jadi yang dimaksud itu Yunus itunya tanda bukan kebangkitannya. Kita tengok di situ. Ya santai aja bro. Santai aja. Justru karena saya santai makanya saya lucu. Ya, ya. Silahkan. Oke. Tetapi jawabnya kepada mereka ya. Itu dalam Matius 12 ayat 3 ayat nomor 39 ya. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini Nah harus kau pahami itu loh Jumah. Ya itu maksudnya siapa? Pendiri aja mau. Pendiri aja mau. Pendiri aja mau. Pendiri aja di atasnya. Baca dulu juga di atas siapa itu. Iya. Sudah saya kan sudah bilang tadi. Baca dari 38. Kenapa anda loncat? Jangan 38. Nanti kamu pikir tak siapa yang ini itu. Ini itu siapa? Dia sebelumnya harus kamu tahu juga. Ya apa yang dimaksudnya. Silahkan anda robek. Anda baca 1 Mertius 12 itu. Silahkan. Oke. Kau dengarkan dengan setia. Silahkan. Kenapa anda loncat di 38-an itu? Oh kita baca dari awal. Oke gak apa-apa. Oh iya. Anda sendiri yang bilang kok. Sekarang anda justru mau tidak lakukan. Silahkan. Kita masuk ke renasnya ya. Kedalam Matius tadi ya. Aduh panjang kali bang. Ya sabarlah belum. Anda baru mau baca. Kita udah tamat. Oke. Kita baca. Kalau pre-cop judulnya memang di sudut Yedus dan Benzibul ya. Tapi panjang sekali sih memang. Tapi ayat 33 ya. Saya ulangi di situ. Jika suatu pohon kamu batal. Kamu katakan baik. Maka baik pula buahnya. Jikalah suatu pohon kamu katakan tidak baik. Maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya. Pohon itu kamu kenal. Hai kamu. Keterunan ular bludak. Nah siapa yang dimaksud itu? Nanti baca di atas. Itu orang-orang farisi. Orang saduki. Yang percaya. Yang percaya. Yang percaya kepada penyaliban. Hai kamu orang. Enggak. Nah kamu yang taksir. Oh iya dong. Ini narasi bro. Anda membaca di mana ini? Anda baca matius berapa ini? Matius 12. Ya. Sekarang anda 38 nya anda baca. Iya. Makanya kau harus gini. Ini gak bisa lepas dari ayat sebelumnya. Iya 38 kan? Iya. Sebelum itu kamu harus tahu juga. Ayat sebelum. Tahu gak ayat sebelumnya? Berarti ayat 37, 36, 35 itu. Beda perikop itu. Guru Naf. Beda perikop itu. Enggak. Itu kan perikop pemisahan dari LAI. Saya tahu. Cuma ini cerita ini. Kan tidak dipisah-pisah sebenarnya. Kan gak seperti ini dipisah-pisah. Jadi satu cerita semua ini. Cuma sejauh gampang dimengerti. Dikasilah perikop-perikop. Tapi bukan terlepas ceritanya ini. Satu sama yang lain. Iya silahkan anda mau baca dari data mana saja. Silahkan. Saya siap dengar. Silahkan. Ayat 38 tadi ya. Ayat 35. 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik. Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap kata siya-siya yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dibenarkan maksudnya. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli taurat dan orang-orang parisi. Nah ini ingat nih ya. Ayat 38-nya tadi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli taurat orang parisi kepada Yesus. Guru kami minta. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Memuntuk tanda-tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda dalam tanda selain tanda dari Yunus. Nah berarti yang dimaksud orang jahat itu siapa? Orang parisi dan orang saduki yang bertanya. Lalu Tuhan lanjutkan perkataannya apa? Sebab seperti Yunus. Nah itu tandanya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Tiga hari tiga malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi hingga hari tiga malam. Nah ayat selanjutnya. Kalau kita baca. Dikatakan part 2. Pada waktu penghakiman. Ratu dari selatan. Itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukum juga. Sebab ratu itu datang dengan di ujung bumi. Mendengar shikmat Salomo sesungguhnya yang ada di sini. Lebih dari Salomo. Ayat 41 ke atas. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Menghukum juga orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yesus Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yunus itu tanda untuk mereka. Membuktikan. Ada kalau kita mau ke suatu tempat. Tandanya apa? Oh ini ada pohon. Tapi tujuannya ke rumah. Berarti bukan rumah itu tanda. Tapi pohon itunya tanda. Nah kisah Yunus. Itulah tanda bahwa apa yang akan terjadi pada Yesus itu. Bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Yesus kebangkitan Yesus itu penggenapan. Apa yang diucapkan Yesus sendiri. Jadi Yunus itu itulah tandanya bahwa apa yang aku katakan betul. Bahkan seperti Yunus. Nah seperti itulah aku. Tapi untuk kalian itulah tandanya. Kalau gak percaya kau berarti sudah gak percaya lagi yang lain. Jadi bro saya lihat tadi bagaimana bro menjelaskan Yesus itu. Benar tapi setengah. Saya tidak mengatakan yang kau sampaikan itu salah. Tidak. Setengah. Tidak ya. Anda digini. Harus progresif bro. Ini pesan saya samamu. Kalau menyampaikan. Kalau kau berani bicara tentang Yesus. Harus kau berani mencampaikannya secara progresif. Menyeluruh. Oke baik. Kalau tidak. Kamu menyesatkan. Jangankan kamu. Oke baik. Pendeta-pendeta sekalipun akan terserah. Baik. 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 Gak usah kau berhutbah disini. Levelmu masih di bawah. Bukan orang kayak kamu itu yang mengajarin saya bung. Maaf ya. Sekarang kalau anda berbicara mengenai progresif. Yesus mengatakan nih. Oke. Di dalam Yohannes 16. Sorry. Lukas 21 nomor 8. Matius 23. Waspadalah. Terhadap. Nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu. Menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Saya kembalikan ludah ke mulutmu. Secara progresif. Siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Jawab. Pegangan yang kuat. Silakan. Secara progresif ya. Jangan kau loncat-loncat. Gak tak ajarin kamu kerangka berfikir yang baik. Silakan. Siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Angkatan pertama. Yang mengajarkan kebangkitan dan itu adalah Tuhan. Kamu jujur. Secara progresif. Kalau anda ingin mengajak saya berfikir secara logika. Anda betul. Anda enggak salah orang. Silakan. Secara progresif setelah Yesus menasihati muridnya. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Yang mengaku sebagai utusan Yesus? Jawab. Jangan loncat seperti kutu. Jawab itu bro. Mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Yang datang kepada murid Yesus setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Ngaku-ngaku aku ketemu dengan gurumu di Padanggurun. Itu siapa itu? Maaf. Anda ingin mengkaji secara progresif kan? Oke silakan. Oke oke kita ikuti. Mau mau kita ikuti. Oke. Nah kalau kau berangkat. Siapa nabi palsu? Nabi yang palsu itu tidak mengajarkan Yesus sebagai juruselamat. Tidak melakukan perintah Yesus. Ini kamu kenapa loncat? Bukan. Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Itu dulu. Yang datang siapa yang berbicara? Jangan kau ajarkan Yesus secara tidak progresif. Sekarang secara progresif Yesus mengatakan waspadalah akan datang kepadamu Nabi palsu. Ngaku domba. Tapi dia seringkala. Siapa? Itu datang. Datang itu jangan kau ajarkan. Diam. 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 Diam dulu. Diam dulu. Anda kuajarin. Bisa. Nggak bisa saya nih. Diam. 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 Tak ajarin dulu. Tak ajarin. Tak ajarin. Anda mengajak kita berbicara secara kontemporer. Oke. Sekarang Yesus berkata, Waspadalah akan datang kepadamu. Mau di sini siapa? Jawab. Anda saja kalau di mood mood ini. Ya. Mood di situ siapa? Makanya moderator ini sempurna. Mood di situ siap menjawab. Tapi di mood. Silakan. Mau di situ siapa? Saya tanya dulu. Murid Yesus apakah ke-12 rasul? Mulai ngaco dia. Kok ngaco? Saya tanya samamu. Makanya kamu belajar benar cuma. Nggak usah melebar. Nggak usah melebar kemana-mana. Kita ambil. Kamu yang ngaco. Kamu ngaco cuma. Pak. Pak. Yang datang kepadamu. Ketanya dulu. Mau di situ siapa? Buya murid-murid yang orang percaya kepada Yesus. Karena itu angkatan pertama. Angkatan kedua. Angkatan ketiga. Atau siapa? Lihat dulu waktu dia korba. Apa hanya rasu-rasu. Atau kepada semua orang. Saya tanya itu angkatan pertama atau siapa? Katanya progresif. Nanti ditertawakan sama orang. Kamu ditertawakan sama kristal lain. Kalau progresif itu berarti sesuai progres. Jangan kau loncat-loncat. Aku tahu progresif. Aduh-aduh. Diam dulu. Kamu mengambil sesuatu yang masih abu-abu. Secara progresif dong. Angkatan pertama. Orang-orang yang hidup berdampingan Yesus. Mulut Yesus dan kuping mereka. Sekarang pertanyaan saya. Yang datang kepada angkatan pertama. Ngaku-ngaku putusan Yesus itu siapa? Siapa angkatan pertama? Amel ada situ di angkatan pertama. Oh iya dong. Matanya tadi. Matius 12 sekarang. Dengarkan. Matius 12. Matius 12. Nomor 45. Dan semua ini juga akan berlaku kepada angkatan ini. Matius 23. Nomor 36. Dan ini juga akan berlaku kepada angkatan ini. Ini beda ayatnya. Mana aku baca? Matius 12. Nomor 45. Nah kalau aja nyasar-nyasar. Belajar itu belum penting. Belajar itu penting dong. Untuk bisa sehat dan waktu situ. Ini dulu matius 12. 45. Nggak ada bicara tentang itu. Kau pun baca kita pun nggak ngerti. Tapi ngajari orang kau nih. Kau bacakan ya. Pasang mulutmu kalau kupimu nggak sanggup mendengarkan Bang Suman. Makanya otak ibu. Lalu dia keluar dan mengajak. Roh jahat itu keluar dari Paulus. Lalu mengajak ke tujuh roh jahat lainnya untuk masuk ke dalam tubuh Paulus. Dan berdiam dalam tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus semakin buruk pada keadaan semua. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nggak ada si Paulus disitu. Kau jangan tambah-tambahkan. Kau nabi palsu. Nggak ada si Paulus disitu. Lalu siapa angkatan jahat yang dimaksud disini? Kalau kau nabi palsu betul kau tambah-tambahkan. Siapa yang dimaksud disini? Yang meraksud mengaku bertobat. Semua orang yang dulu. Dengar, dengar. Nih. Matius 12.43. Orang itu mengaku bertobat. Lalu dia ke Padanggurun. Bertemu dengan Yesus. Siapa itu? Makanya aku bilang kamu sebenarnya lebih pas dibilang nabi yang falsinya. Karena nggak ada bicara Paulus disitu. Berarti kamu ingin mengatakan bang Sumai hidup di abad pertama gitu? Matius 12.43 belum ada. Mereka tahu. Berarti kamu ingin mengatakan, bang. Kau ingin mengatakan bang Sumai itu hidup di abad pertama gitu? Nggak, kau itu bikin malu. Karena itu nggak ada bicara Paulus. Iya lah, pasti kamu malu lah kubuat. Bukan kamu yang malu. Kau membicarakan hal yang nggak ada disitu. Loh, lalu yang mengajarkan kebangkitan ini siapa? Bukan, nggak usah lari kau itu. Di ayat yang kau bilang tadi, mana ada Paulus bicara Paulus disitu. Coba kamu baca Matius 12.43 sampai 45. Berani nggak? Bukan, saya baca ini. Sudah kau bilang tadi. Kau ucapan tadi. Nggak ada Paulus disitu. Baca, baca, baca. Biar kau dengar baik-baik ya. Pasang telingamu. Yes. Lalu ia keluar. Ia itu siapa? Setan. Eh, kenapa larinya ke 45? 43 mulai 43. 43, oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Manusia ya. Ya, Yesus Paulus itu apa? Kucing. Bukan, kau nggak ada bicara Paulus. Jangan kau tambah-tambahi. Manusia itu menyeluruh semua. Nggak dong, nggak dong. Ini kau penyesat ini. Bukan, kau yang penyesat. Kau yang penyesat itu. Kau yang penyesat itu, kau semua manusia. Yesus mengatakan angkatan jahat ini. Berarti yang seangkatan Yesus. Ah, kamu ini nambah-nambahin. Ah, gimana ini kaum progresif ini tapi tidak progresif. Gimana dong? Memalukan. Aduh, saudara saya ini gimana dong? Di sini nggak ada, dibilang Paulus. Progresif. Progresif. Kristen progresif. Tapi tidak progresif. Gimana? Aduh, belajar dulu, belajar dulu. Bukan. Kamu yang belajar baik. Cuma aku ngajarin. Kamu jangan tambah-tambahin yang nggak ada. Kamu ketawa seperti ini. Ya, sudah, sudah. Ya, sudah aku baca, aku baca, aku baca, aku baca. Tenangkan pikiranmu yang tenangkan. Bukan, tenangkan. Bukan, tenangkan. Bukan, tenangkan. Bukan, tenangkan. Sportif ya. Oke, oke, bang. Silahkan, silahkan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ingat ya manusia. Manusia siapa? Iya, Paulus itu manusia. Siapa bilang manusia itu kadal. Iya, kau juga manusia. Iya, betul. Tapi saya tidak seangkatan Yesus. Enggak, enggak bicara, enggak bicara. Paulus juga kasih empatkan itu belakangan. Siapa bilang Yesus dengan Paulus tidak seangkatan? Gimana? Loh. Paulus itu hidup tahun berapa? Tahun berapa? Manusia seangkatan di mana? Jangan kau bilang tahun berapa. Kamu enggak tahu dia hidup tahun berapa. Emang tahun berapa dihidup? Allahu Akbar, udah-udah, udah-udah. Jangan terlalu jauh saudaraku. Silahkan, silahkan. Memang benar. Silahkan, silahkan. Jadi ini manusia. Iya, Paulusnya manusia. Siapa bilang dia padale? Iya, semua kita manusia. Makanya bicara bukan-bukan. Jangan kita, jangan kita. Itu kau nipu. Kau nipu berarti. Dalil ini membahas tentang orang yang sesamaan Yesus. Jangan kita dong. Jangan kita. Bagus kita. Baca, baca, baca. Baca, Bang. Ya udah lah. Kalau Juma gak bisa nyambung. Memang saya lihat saya pun jadi... Apa nih? Jadi tambah bodoh saya diskusi sama kamu, Jum. Oke, saya izin ya. Maaf ya. Maaf ya, Bro, ya. Memang bodoh. Agaknya ini. Ya. Jadi bodoh kenapa? Yang ajar itu bodoh. Gurunya gak. Gak bisa baca. Nanti kalau mentalnya sudah kuat, baru cari Bang Suman lagi. Boleh boleh boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Siap. Orang manusia kok dibilang Paulus. Dia bilang Paulus bukan manusia. Kok pikir Paulus itu alien? Oke, ada lagi pasien. Silahkan dinaikkan. Kalau ada yang mau ambil Ali, dokter yang lain silahkan. Saya cari lagi. Satu-satunya naik. Karena banyak sih yang minta permintaan. Apa pasien selanjutnya? Humpung gratis nih. Ambu. Selamat siang Ambu. Ambu. progresif katanya progresif Hai ini dia Hai walaupun mister pro-wala kafirin bih walaubi ayatmu amanu kondila Anak-anak Pak Roy Halo selamat siap siap memang siang kerasnya jelas ikut kristus kristian ya kristian aja ya jelas Oke iya kan jelaskan jahat deh saya terserah ucap apa saya enggak gini loh mau bertanya nih sama Bang Juman nih Iya Bang Bang Jum Bang Jumah Iya saya lagi pengangguran lubang Jumah ada lo wongan jadi sapam enggak bang sapam seri selobang lagi pengangguran aku Bang iya ya tahu 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 sapam ada nggak ya nanti lagi coba kutanya setaku ya kalau ada kantor buka seri selobang lagi-lagi apa ini Bang lagi menganggur udah saya-saya udah enam bulan atau berapalah ya sejak pulang dari Jakarta iya iya makanya aku bilang jadi salah apa apa Bang yang penting ada kerjaan kalau di kantor saya nanti ada yang butuh ya nanti saya hubungi Anda atau di proyek saya ada butuh satu nanti saya hubungi ya kalau saya ingat itu Alhamdulillah Bapak ya pari-pari pengangguran ya pari pengangguran ya Oke iya Pak Makasih ada kerjaan nih Pak saya ada kerjaan upahnya nanti tiga juta lah perbulan aku asik kau sikat aspal itu sampai putih Pak kau sikat aspal sampai putih cuma uang oh iya Bang banggap si hahaha Allahuakbar Masya Allah hahaha ya Pak Sian selanjutnya silahkan nanti teman-teman yang butuh modal untuk jualan sempak di pasar bisa hubungi saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya serius bukan bercanda lu kalau teman-teman butuh modal untuk jualan sempak tekasih modal lu tapi syaratnya KTP nya harus Kristen gitu lu waduh saya sudah semangat nunggah bandal bukan enggak butuh apa nya kok pada noise nih yang naik Kristen iPhone hai 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 selamat ke dirimu payphone ada yang lucu di bawah naik-naik cari kerjaan lu pikir dep narker aduh parah-parah-parah teman-teman kalau butuh kerja di luar negeri ya Jepang Hai Arab hubungi saya ya Insyaallah kita berangkatkan ke sana hidup idual Silahkan pasien selanjutnya minta permintaannya kerjanya di rumah sakit rumah sakit yang ada di luar negeri jadi yang basicnya ada tentang kesehatan itu bisa menghubungi kita selamat siang setanggang ya selamat siang baik agamanya Kristen ya ya Kristen percana silahkan silahkan ke rumah Allah Akbar jadi Kristen itu kan menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib betul Bang enggak Oh jadi sudah pensiun Yesusnya udah pensiun enggak Tuhan lagi enggak gimana ini katanya Yesus terkutuk di atas pohon dan itu anda sembah itu kan menurut congormu aja lalu yang di dalam galatia 313 itu siapa Bang memang apa kata yang galatia 313 Oh belajar dulu bernomong makanya kumaya tahu cuma disitu dikatakan Yesus terkutuk karena Kristen gitu lu baca dulu baca nggak bisa baca maksud aku tapi kalau janya iya bacalah disitu mana ditulis itu Kristen loh lalu siapa yang di ditebus Yesus di pohon kalau bukan Kristen kan kucingnya ya itulah Kristen lah itu Oh apa udah anti Kristen itu ya tahulah apa artinya krisis moneter pertanyaan saya betulkah yang kau sembah itu makhluk terkutuk aku bilang kan enggak lalu yang terkutuk di pohon itu siapa Nenekmu Oh jadi kau nyembahnya saya mulai sekarang mulai Oh lalalalalalala penyembah nenek-nenek ternyata tujuan saya itu sebenarnya ingin mencerdaskan anak bangsa loh bukan menertawakan anak bangsa makanya jangan membuat saya menjadi tergelitik gitu loh saya ini bertanya serius Al-Quran mengatakan wa iya do'una illa syaitanam marida yang mereka sembah tidak lain hanyalah iblis yang terkutuk itu kitab saya mengatakan nah sekarang membuktikan sebagai saudara saya penasaran betulkah yang kau sembah itu itu mahluk terkutuk maka muncul pertanyaan betulkah Yesus yang dikutuk di atas tiang salib yang kau sembah itu jawab Budi silahkan sebeda sebeda jawab gila bang udah gue bilang enggak bukan Cahayu Burundan aku mau tanya kau ini Juma kau ini Kristen enggak enggak tapi ngomong so hebat belajar Alkitab kira-kira logika otak kau itu nyambung enggak nyambung lah Kristen itu memahami Bible enggak Kristen ini kita dulu apa yang dipahami oleh Kristen tentang Bible aku paham Juma kalau kamu paham yang terkutuk di atas pohon itu siapa makanya kalau kau baca itu juga kalau A bilang A B bilang B nggak ada di atas pohon yang di atas pohon itu cuman nenekmu nenekmu lagi manjat kelapa disitu dikatakan kata sulon digantung di atas pohon sulon itu pohon nggak usah lah kau berbahasa-bahasa gini kau tunjukkan ayah salib itu bahasa Arab kita pun dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia Yunaninya sulon Indonesia nya pohon berarti sebab ada tertulis terkutulah orang yang digantung di atas pohon itu betul menurut otakmu yang itu betul menurut wakitab Oh ya dong harus menurut otak saya dong masa menurut saya cukup itu enggak menurut otak saya dong namun sekarang bahasa Yunani terkutulah di atas tiang salib itu salib disitu bahasa Yunaninya apa saya nggak butuh bahasa Yunani Jumat saya Indonesia kamu paham bebel katanya tadi paham bebel saya paham bebel saya bahasa Indonesia kalau kamu paham sulon sulon dalam dalam bahasa Indonesia artinya paham bebel disitu tertulis terkutulah orang yang mati digantung di atas sulon nah sulon ini apa sulon bahasa Indonesia nya pohon berarti sebab ada tertulis terkutulah orang yang digantung di atas pohon gitu ah suka islam islaman lunroh tak ada kata salib di bibel tak ada bibel itu sulon sulon artinya pohon berarti Tuhanmu digantung di atas pohon sekarang tinggal kau cari pohon apa sahabat tahu pohon toge siksa kalian kan siksa kan ya siksalah orang kalian beragama pulanya bukan akal kan ilmu berhadapan dengan kami disini apologet islam yang harus keidahnya ilmu nggak boleh tidak tak boleh sakit hati kalian kan sakit lah tapi jujur saya katakan saya katakan bahwa kehadiran kami sebagai apologet islam itu wujud rahmat untuk kalian jangan anda balik membenci peng suma ini penghujat jangan saya ini rahmat untuk kalian dari mana lagi yang akan mengajarkan kalian Bible dengan jujur tanpa tendensi perpuluhan kalau bukan dari kami kenapa bisa dari kami karena kami diperintahkan belajar ikro 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 jangan salahkan kami karena cekupan daripada keislaman adalah belajar 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 mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan itu Islam jangan kukar tangan saya membenci kalau saya benci saya biarkan aja kau mati menyembah manhu terkutuk karena saya sayang makanya saya sampaikan berhentilah minimal dengarkanlah begitu minimal renungkanlah jangan kau bilang penghujat penista blablabla blablabla segala macam jangan siapa yang akan mengajarin kamu gratis kira-kira harusnya anda tuh bangga ada sosok apologet Islam Indonesia yang kemudian dengan rajinnya melakukan pembekalan iman kepada orang-orang Kristen dengan materi yang digunakan adalah Bible itu sendiri tugas anda tinggal membaca menelaah meneliti membenarkan menyalahkan ini benar alasannya ini benar ini salah alasannya kita diskusikan gitu loh begitu juga Al-Quran tapi benar enggak kalian itu pantas untuk membahas Quran benar tidak punya kapasitas kagak kan begitu ibarat untuk menjadi seorang menjadi seorang apa nih istilahnya nih TNI misalnya tidak bisa hanya dengan menggunakan seragam langsung enggak harus daftar sorry harus sekolah harus punya ijazah punya keahlian luar dalam ya lulus tes sudah berpendidikan dilantik diberikan ijazah baru bisa menjadi TNI nah anda ingin menyamai TNI tidak bisa dengan hanya membeli seragam TNI di kooperasi nggak bisa Anda harus mulai dari nol dengan kata lain seibarat Al-Quran itu TNI untuk memahami Al-Quran anda harus dari nol jangan anda beli seragam di gramedia habis itu anda pakai oh ini loh Al-Quran itu nggak bisa kayak si kiamat tak boleh lalu bagaimana dengan Bang Suma Bang Suma juga harus sekolah dong sekolah apa STT-STT-STT dong Allahuakbar Masya Allah setelah STT apa lagi disiplin ilmunya apa yang harus saya kuasai untuk bisa menghabiskan Bible cuman satu kan apa itu roh halus kamu harus punya roh halus yang kalian nebeng-nebeng di Al-Quran dengan roh kudus hahaha enak kali mulut mengomong harus punya roh kudus padahal disitu Holy Holy Ghost apa artinya itu apa itu artinya ada yang tahu hantu 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 suci atau hantu hantu murni lalu ketika orang-orang ini menjelaskan begini 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 apa endingnya pungut nah sedangkan kita disini memberikan pengajaran gratis tanpa pungut gitu Bro oke dilanjut teman-teman sekalian nanti kalau ada pasien lagi baru saya ngomong ngomong silahkan oh siap kurundah paham nam nehi nehi paham jatius 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 selamat sore Assalamualaikum Bang Juma Waalaikumsalam 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 Bang Juma saya asalnya dari Ambon tapi saya belajar Bible saya sangat senang dengar apa yang dikatakan oleh Bang Juma nah dan itu yang tadi yang Bang Juma ucapkan yang saloni apa silon ke apa sulon sulon ya itu nah itu makanya saya lagi mencari ternyata itu makasih Bang Juma biar saya berdebat lagi ntar sama Oten iya iya semangat kibarkan semangatmu saudara saya mau lawan Agata Bang Juma alamah itu nggak perlu belajar kalau itu apalagi si siapa yang perempuan itu belum tahu sama saya siapa lagi satu yang pakai iya Bang ya Bang apalagi yang itu Lina Lina Wijaya itu bisa sambil tidurnya nya pulas mimpi-mimpi lagi renang lawan dia itu itu nggak ada ilmunya itu itu cuman doktrin betul-betul doktrin tuh makanya dia itu nggak mau berdebat dia itu cuman apa pemahaman bebel aja doktrin doktrin penyampaian doktrin bahasa mereka penginjilan kalau saya sih mengatakan itu pembebelan oke ya silahkan saudara-saudara dilanjut dulu saya ngopi-ngopi dulu ya silahkan silahkan saya monitor disini silahkan siap selamat sore pak bapak reaction logic selamat siang bang selamat siang menjelang sore bapak ini agamanya kristen apa muslim ini pak apa islam aku muslim bang ya silahkan apa yang mau disampaikan apa apa mau menyapa bang Jumat coba sebentar bang saya kan kebetulan lagi di tempat kerja saya bisa di atas dulu bang ya sebentar saya ngomong ya di tempat kerja saya di mute dulu bang soalnya noise juga sebenernya bang di tempat saya cari lagi Ben iya iya ini lagi saya pilih 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 ini cap jip cip dulu ya ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wm amm doh kaynci Assalamualaikum waalaikassalam waalaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh iya mau ini aja apa sharing-sharing ya mungkin sedikit masukan lah gitu loh jadi kan udah lama nih dengerin Bang Suma untuk apa penyampaian-penyampaian dan pengarahan menambah ilmu baik yang muslim maupun non muslim cuma saya itu mengharapkan tuh gini coba bisa gak ya diberi kayak gambaran jadi bahasanya gambaran tuyul gimana gambaran tuyul bukan maksudnya itu dikasih gambaran begini loh yang baik begini loh yang ini jangan terlalu terpaku yang yang non muslim misalnya biar tidak terpaku dengan dengan egoismenya dia gitu loh jadi kita memaksakan mereka poinnya intinya kita sudah menyampaikan sesuai yang tertulis kan begitu biarkan yang dibawa yang menilai yang menilai benar benar begitu loh aku tuh berharap tuh maksudnya kepengen itu kayak tiktok berdua arah lah ada ada bahasanya ada ada tiktoknya lah sudah ada sudah ada si juan atur ini juan atur lagi jadi kapan ini si ju mau berani dengan saya nih sekarang aja mau dia apa mau dia kau gimana gimana mau disini guru mulai langsung kalau kalian bukan lepas usahayalah tidak ada apa harus gimana kapan ini sekarang sekarang orangnya saya hadir hadir dong hadir aku disini gimana gimana kita berdua gimana iya ayo silakan anda tentukan tema yang kalau kita berdua kalau kita berdua bagusan di channel mu atau gimana disini disini atau di channel saya disini disini yang lain diam gimana kalau yang lain turun semua ngapain harus turun ente siapa rupanya disini mereka ngapain kalau kita berdua oh ini kemalenya mereka pesora buat pesora dan saya adalah tamu disini oke iya maksud hal ini hal 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 paling kamu saya saya berdua gimana iya sudah lain saya usah banyak cerita materi yang paling kamu kuasai sampainya kau menyembah makhluk kita itu cuma materi kita cuma satu materi kita gak ada yang lebih daripada itu materi kita biar tidak debat kusir bagaimana saya akan buktikan kepada kamu bahwa quran tidak lain adalah sebuah jiplakan dari bible yang keliru itu dua arah baik satu arah aja al-quran aja kita bahwa itu dua itu kita bahasa al-quran aja ngapain bahas bible mu biar tidak saya tidak bahas bible kalau sama edis enggak mungkin edis kan orang paling takut dibahas tentang kamu luh kau serang baik baik ku tidak mampu enggak 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 tahu kalau kalau edis itu ternyata berani dibahas usah bahwasannya lukas itu kita part usah enggak gimana kalau kongsi enggak usah enggak usah kita bahasa al-quran aja oke udah enggak fair ini main main bisuk oke enggak bisa diskusi jangan di mute dengarkan tema kita adalah edis menuduh tema kita adalah bahwasanya quran menjiplak kitab wartawan lukas gimana oke baik baik ya oke sekarang ya saya mulai saya mulai yang lain turun dulu lah ngapain disini yang lain kita berguan jangan ada yang memute kalau kita siapa yang main ini saya turun berarti dia sendiri yang dirinya gitu berarti dia sendiri yang mutinya ya sekarang temamu adalah edis menuduh Alquran menciplah kitab lukas betul ayo ayo gimana yang lain turun dong Oke sekarang kamu bernarasi buktikan kepada kami umat islam yang lain kenapa yang disini nanti jadi besorak mereka gimana dan bergantung serius kamu sekarang gimana yang lain turun ada gunanya disini Cuman satu arah lho cuman Alquran lho dibahas Jol Jol Sekarang beri kamu narasikan peluang sebesar-besarnya untuk membutikan bahwa Bible itu salah ayo enggak 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 Alquran aja enggak 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 membuktikan karena dia tidak coba kamu narasikan sekarang 5 menit ramahnya untuk menunjukkan dimana kesalahan dari Injil lukas bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penciplakan terhadap kitab lukas di sini aja di sini aja udah enggak sekolah di sini saja kamu sudah tidak sekolah siapa-siapa yang bilang sebentar siapa yang bilang bahwasannya Muhammad siapa yang melihat Rasulullah menciplak padahal kapan itu terjadi gimana kejadiannya sekalian gimana diatur waktunya gimana apa materi-materi yang diambil Alquran dari lukas harus anda buktikan anda menuduh kan anda menuduh anda menuduh bahwa Alquran itu menciplak kitab lukas siapa yang menciplak kapan orangnya sebutkan silahkan saya tunggu penulis Kur'an itulah gimana siapa-siapa penulis Kur'an tidak diketahui siapa-siapa yang menciplak kita lukas itu siapa gimana sih kamu siapa lu tidak diketahui tapi kamu penulis Kur'an tidak diketahui teman-teman teman-teman dia menuduh tapi penulis Kur'an itu memang tidak diketahui gimana dia menuduh Alquran menciplak siapa penulis Kur'an menurut seran siapa pelakunya penulis Alquran menurut Alquran siapa Syed salah satunya mana mana kita tunjukkan kepada saya bahwasannya Zaid adalah penulis Quran tunjukkan kepada saya bahwasannya Zaid adalah penulis Quran di kurang surat berapa khusus Alquran min arba'ah itu mana surat berapa-berapa rasul terima Alquran dari surat berapa-berapa salah satunya adalah surat berapa-berapa sekarang eh surat berapa-berapa kamu menuduh Alquran menciplak kitab lukas surat berapa-berapa eh surat berapa-berapa surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Zaid adalah penulis Quran surat berapa buktikan tuduh kamu kau nggak jawab hahaha kenapa kamu nanya kepada cara saya siapa yang menciplak sedangkan penulis kurang itu tidak dikenal ya kalau saya menuduhkan jelas nih misalnya Paulus mencipla ulangan saya buktikan disana eh apa-apa yang saya tanya akan sama kamu adalah dimana di dalam Bible saya dimana di dalam Quran bahwasannya saya menulis saya buktikan contoh ya di dalam di dalam Quran dimana Zaid itu penulis ulangan eh saya buktikan dimana itu tulis oke saya permisi kalau menciplakan nomor 13 sekarang kamu menuduh Alquran menciplak lukas ayo tunjukkan siapa yang menciplak kitab lukas itu harus kebuktikan dong harus dong ini satu satu arah aja loh Alquran aja kita bahas mencrep masa kan saya tanya bahwa salah satu sahabat rasul yang menulis Alquran adalah Zaid mana ayatnya mana ayatnya harusnya kamu yang menunjukkan begini loh Bang Alquran itu dituliskan oleh Zaid ini buktinya Zaid mengutip dari kitab lukas pada tanggal sekian hari ini tahun sekian dibuktikan oleh ini bla 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 lalu disadur masuk ke dalam lembaran lembaran Alquran itu baru bukti kalau cuman datang ini lah aku dua arah loh membuktikan Alquran itu menciplak lukas loh saya yang bisa membuktikan loh eh dasar manusia lagi bete bete jago katanya jago paling hebat katanya ini saya sudah minta satu arah bahas Islam aja bahas Alquran aja mencretia saya enggak butuh bahas Bible di hadapan kamu karena Bible itu bagimu surat kabar sendiri kan kau berbicara mengenai lukas menulis firman Tuhan itu mustahil nanti kau muntah darah bahas Alquran aja sesuai dengan tuduhanmu Alquran manjib pula kitab lukas nah kan gitu harus kau berikan data-data dong pada hari ini tanggal sekian luka apa Said tulis Alquran bernama ini menuliskan di dalam surah ayat ini mengambil dari lukas kitab lukas nah kita minta bukti siapa diantara sahabat Rasulullah yang pernah membaca kitab lukas hahaha aduh parah-parah Yesus aja tidak pernah membaca kitab lukas Yohannes tidak pernah membaca kitab lukas Matius tidak pernah membaca kitab lukas Paulus bahkan tidak pernah membaca kitab lukas lo kok tuduhnya kepada sahabat Rasulullah membaca kitab lukas hahaha parah-parah-parah kalau saya menuduh Paulus mengutip ya mencipla ulangan saya buktikan dimana Paulus mengambil itu banyak misalnya 1 Korintus 1 nomor 19 katanya atau di dalam Galatia 3 nomor 13 katanya kita buktikan datanya itu baru betul hahaha edis edis kamu salah orang Hai kamu kibulin umat islam nggak bisa umat islam itu umat yang terpelajar dengan kitab cucinya dan seperti kalian membaca dalam bentuk oritex aja kalian nggak bisa memalukan oke silahkan teman saya lanjutkan saya masih renang ini silahkan lanjut siap beroda cuman tanahnya begini dia mengatakan jiklut-jiklut padahal tidak ada yang memiut lho nah itu kami mengikuti mengikuti arahan Bansuma jangan dimiut tidak ada yang memiut tapi dia gamit sendiri coba supaya ada alasang lari dibilangnya tahu dibilangnya dikit lho padahal enggak ada dikit dia yang dia yang turun sendiri isli ciklut gudis-gudis coba kita ini geder badar selamat sore badar selamat sore iya gudang der tolong dibuka moodnya ban 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 der hello neng lager apakah nantun selamat sore eh kok persamaannya ya ini selari sendiri memit-mit dirinya sendiri sendiri lalu dipremen itu saya baca itu ada terbaca itu kalau adi amir kita udah enggak enak sama Benny kirain bener-bener di atas ini yang moderator itu saya sama Bunda Pera enggak ada yang ngemiot dia dia merah sendiri tuh kalau aku masih biarkan supaya urat lehernya putus biasanya naik itu hanya berteriak apa-apa-apa-apa lari sudah yang lain turunkan kita yang lain turunkan kenapa miut-miut apa miut-miut kenapa miot-miot aduh dasar orang sakit jadi ini sebagai pelajaran ya teman-teman khususnya yang muslim bagi kami apologet islam itu lebih susah berdebat dengan seekor ayam jantan peliharaan bangdalbo daripada berdebat dengan edis lebih susah berdebat dengan ayam daripada dengan edis edis itu setai kuku kalau mau ditumbangkan materi yang dia bawa itu juga yang kita hantamkan dia akan mencer tepung ya itu saya sudah pengalaman dari sejak di facebook dia itu sampah bagi bang sumai itu maaf nih lebih berharga upil daripada dia tuh manusia itu sama seperti RK sama seperti siapa tahepudin itu semua manusia yang satu kali pertanyaan tumbang semua satu pertanyaan saja bisa membuat dia tumbang setumbang-tumbangnya gitu dan malu semalu-malunya deritanya itu sampai keturunan gitu ya teman-teman jadi jangan lagi anda menulis-nulis edis disana edis nantang ada kesana dia itu upil upil bagi saya pribadi dia itu upil bahkan lebih layak berdebat dengan ayam jantan yang mendalbo daripada beliau ilmu gak ada mungkin mana oke dilanjut teman-teman saya aduk kopi lagi silahkan